Seperti yang kita tahu, God adalah dalang dibalik kemuculan para misterius bank seperti Homeless Emperor, Pussyhoast, dan Gero. Malak ini menjadi target dari misi panjang yang dijalani Blast selama ini. Nah, sejauh ini beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa God ternyata selama ini berada di bulan. Apa saja petunjuknya, simak pembahasan berikut ini. Buat yang sudah mengikuti buan Putsman sejak awal, pasti kalian menyadari ada satu hal aneh yang selalu terjadi setiap pejadian besar terjadi di tempat Saitama. Yap, benar. Ini adalah bulan yang selalu muncul, tak peduli entah itu malam atau bahkan siang hari. Sejauh ini, bulan sudah beberapa kali muncul, yaitu sejak kemunculan Marugori dan kakaknya, invasi pasukan Boros, pertempuran para hero dengan fisikos Horochi, dan pertorongan awal hero Saitama. Hal itu menunjukkan seolah-olah God seperti selalu mengawasi jalannya pertarungan. Setiap ada kejadian besar terjadi di bumi. Tertumas setelah kemudian dia beberapa momen yang menegaskan kalau bulan seperti memiliki hubungan dengan God. Petunjuk satu ini muncul selama Saitama dan Manakau sedang menggali lubang karena lengan Fleshy Flies terjepit rurun Tuhan. Mereka sendiri baru berhasil setelah Tatsumaki menggunakan sebagian besar tanah sebagian material tombak raksasanya. Nah, hasil kerjaan tersebut justru meninggalkan sebuah lubang anehnya saat Manakau mencoba mengintip yang ia lihat bukan lubang besar buatan Tatsumaki, melainkan hanya kegelapan total. Nah, jika tidak dari perfektif pembaca di bab 138, apa yang berada di dalam lubang tersebut adalah sosok besar misterius yang tengah meringkuk. Tidak hanya itu, tempat persemanyamnya juga terlihat memiliki efek visual khas luar angkasa. Efek visual itu membuat saya menduga kalau bisa jadi lubang di bab 138 itu justru terhubungnya ke suatu tempat yang di luar angkasa, bukannya bagian di dalam bumi. Mungkin kayak itu justru bagian dalam bumi atau bulan, ataukah ini justru bentuk asli bulan? Petunjuk lebih jelas menunjukkan bahwa pada bab 153, tepatnya pada saat zombie Man sedang mencoba menginterogasi Homeless Emperor. Saat Homeless Emperor bertanya balik, kau ingin tahu soal God? Tiba-tiba God berbicara secara telepati kepada penjahat tersebut untuk menyuruhnya diam. Kemudian sosok tersebut muncul dari bulan dan memutuskan untuk mengambil kekuatan yang telah ia berikan hingga Homeless Emperor tewas dengan tubuh meleleh. Sama seperti kejadian sebelumnya, God sendiri masih belum terlihat oleh siapapun, kecuali mereka yang dipilih secara langsung. Namun, momen ini seolah ingin menegaskan bahwa God tersehubung dengan bulan di One Putsman. Nah, ini adalah salah satu bab terbarunya. Pada saat rekan-rekan Blades membantu memindahkan energi ledakan tinju serius, Gero Saitama, kita setempat diperlihatkan bagaimana belakang bulan yang ternyata memperlihatkan bentuk yang mirip-mirip rangka makhluk raksasa. Masih belum jelas sosok seperti apa yang memiliki tulang rasa satu seperti itu, namun jika kita bandingkan dengan perwujanan God di bab 153, maka ukuran tulang yang sempat muncul di bab 167 akan terasa pas jika yang memilikinya adalah sosok God itu sendiri. Momen ini juga semakin memperkuat alasan mengapa bulan selalu hadir setiap ada kejadian besar di dunia One Putsman dan kemunculan penuh God dari sudut pandang Homeless Emperor. Terima kasih telah menonton!